Now come back to my channel Sona Forex Sejauh ini kalau kita perhatikan ya pergerakan indeks dolar ya selama Satu minggu ini dari hari Senin sampai dengan penutupan tadi pagi hari Kamis ya Dan di hari Jumat ini juga masih belum ada perubahan Pergerakannya masih konsolidasi Dimana previous daily low yang terjadi di hari Kamis ada di 104.08 Terjadi sweep liquidity dan dorongan bullish terjadi kembali dan masuk lagi di dalam area range Ya tentunya dengan kondisi market indeks dolar yang memang masih bergerak konsolidasi Saya melihatnya belum ada perubahan ya dari planning yang saya sampaikan kemarin Batas breakout area 104.12 sampai dengan 104.55 Mana dulu yang akan di breakout untuk hari ini Karena kondisi di posisi hari kemarin ketika release news ya yang menunjukkan positif terhadap indeks dolar Kenaikannya tidak berlanjut sangat signifikan hanya sebatas 104.45 dan dia masuk lagi di dalam area range Memang secara keseluruhan ketika sesi Eropa ya Setelah liquidity indeks dolarnya menguat sampai release news dan market lebih stabil sampai di sesi Asia pagi hari ini Belum ada perubahan ya tentunya masih sama ya batas breakout area yang akan menjadikan acuan untuk hari ini Ketika break di atas 104.55 Seperti ini contohnya breakout body candle Retest dan melanjutkan kenaikan Yang kedua kalau breakoutnya di bawah 104.12 104.12 Breakout, retest dan menuju order block yang ada di time frame 4 jam Yaitu berkisaran dari 103.87 sampai dengan 103.65 Tapi secara keseluruhan Kalau kita lihat di time frame weekly Momentumnya masih memiliki kemungkinan dia bergerak naik Oke itu catatannya Jadi meskipun minggu ini terlihat sampai dengan hari Jumat Yang ini kan belum selesai Masih terlihat konsolidasi dan nanti malam akan ada release news PCI Price index akan insya Allah akan ada perubahan Nah ini akan kita lihat nantinya Kalau dia bergerak jauh menuju area fair value gap di time frame daily atau imbalance Di 104.54 sampai dengan 104.98 Bergerak di atas level tersebut Memungkinkan untuk minggu depan masih memiliki kecenderungan Bullish Oke jadi sementara ini kita lihat dari sesi Asia sampai dengan siang hari ini market masih terjadi konsolidasi Instalusi kelihatannya akan bertahan ya sampai nanti sebelum news atau memasuki sesi Amerika pertama Pembukaan sesi Amerika 19.30 dan bertepatan di news PCI Price index Oke sekarang kita akan lihat peluang dari Euro GBP dan USD Jepangnya Langsung aja kita bahas untuk market Euro USD Oke untuk market Euro USD di time frame daily ya Candle terbentuk juga spining top Dan tentunya candlenya juga masih masuk dalam area range Belum ada perubahan Cuman ada beberapa catatan yang mau saya tandain Yang pertama jika hari ini Euro USD itu bergerak naik dari keluar area konsolidasinya Nanti kita akan cek di time frame yang lebih kecil Maka peluang itu akan menuju area drop-based drop ya di posisi ini Jadi kuat menuju area drop-based drop Di 1.09028 sampai dengan 1.08730 Oke tapi kalau nantinya memiliki kecenderungan dia beris akan menguji sekali area rally-based rally di posisi ini Nah ini sangat menarik Tentunya posisi terakhir dari pembentukan structure ada rally-based rally ya di area sini ini sebenarnya sudah ada penolakan Ya harusnya dari pergerakan ini akan menuju area drop-based drop di area sini Tapi nanti kita lihat karena ini marketnya sedang terjadi konsolidasi ya Artinya strateginya ya harus breakout dulu breakout resistance atau breakout support Kalau breakout resistance kuat ke area drop-based drop 1.08730 sampai dengan 1.09028 Tapi kalau dia break area support maka menuju 1.08054 Dan 1.08334 oke Sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam Tapi sebelumnya saya update dulu Dimana previous daily high ada di 1.0870 ya Kemudian previous daily low ada di 1.08282 Oke sekarang kita akan turunkan dulu di time frame 4 jam Kita lihat Ya di time frame 4 jam ini adalah area konsolidasinya ya Jadi sederhananya seperti ini Kalau nanti break daripada level heightnya ya Di area sini ini adalah area resisten Karena hari ini insolusi pasti akan keluar daripada area ini Karena hari ini akan rilis news PCA Resindex ya Nah ini adalah area resisten Kita tandain dulu Berkisaran antara 1.08665 sampai dengan 1.0870 Yang di bawah ada area support ya disini Ini ada area supportnya Kita tandain dulu Ini adalah area support Berkisaran antara 1.08256 sampai dengan 1.08301 Ya strateginya masih sama Ketika break daripada area support seperti ini ya Retest Turun lagi Oke kalau dia break di atas Maka akan menuju area drop-by-drop Dari pantau di wilayah area ini Dan di posisi ini juga ada Fair value gap di time frame 4 jam Berkisaran 1.08784 sampai dengan 1.08873 Tentunya area tersebut masih memungkinkan untuk bisa dijadikan acuan ketika Euro USD bergerak menuju ke level area tersebut Oke jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk Euro USD Selanjutnya kita akan membahas di market GBPUSD Oke untuk market GBPUSD Saya melihat di pergerakan di posisi kemarin Ini terkonfirmasi dari long legs doji ya Single pattern dan candle berikutnya Terjawab momentum seller sangat kuat Terbentuk impulsive berries Ya tentunya Pandangan saya kuat akan menuju area Rally base rally Oke di posisi ini Berkisaran dari 1.27776 sampai dengan 1.28251 Dan ini nanti kita akan mencari momentum untuk sell ya Karena GBPUSD Menurut saya momentum penurunannya sangat kuat Kita akan update previous daily low di hari kamis Ada di 1.28604 Kemudian previous daily high tertingginya di posisi kemarin 1.29133 Oke sekarang kita turunkan di time frame 4 jam Ingat tadi kita sedang mencari momentum sell ya Momentum sell Ini kita hapus dulu Ya posisinya seperti ini sebenarnya udah benar ya Udah turun Oke Dan ini kita sedang mencari retestnya Gitu Ya sedang mencari retest Yang pertama saya akan tarik dulu dari titik high Sampai low Oke ada area 50% Dan disini Ya akan saya jadikan Acuan ya Disini Ya targetnya Ketika ada potensi dia break Ya menuju area 50% Ini menjadikan zona pantau Ya karena posisinya ini sebenarnya kalau kita lihat Ini ada fair value gap juga Sudah terjadi Liquidity ya di posisi ini Dan market bergerak turun Sampai dengan Pergerakan saat ini Maka 50% ini akan saya pantau Ketika betul-betul ada Momentum Baik itu Beris Engulfing Beris pin bar Trim set down Saya cancel di area 1.28.100 Sorry 1.28.916 Oke kita turunkan dulu ya Di time frame 1 jam Ini adalah zona pantau nya Saya perjelas lagi ya Ini adalah zona pantau di 50% Ya semoga aja Area tersebut Ada potensi baik Dan Menunjukkan aktivitas Lanjutan penurunan Ketika ini menguat Menuju ke level 50% Pantau disini Ada single pattern Double pattern Atau triple pattern Bisa sell Ya Sampai dengan target minimal low Yang terbentuk Hari ini Ya disini nih Ini kan ada liquidity area juga ya Yang hari ini Terdapat liquidity Dan dia bergerak naik Perkisaran Dari 1.28.456 Sambil dengan 1.28.493 Oke ya Seperti ini Dari market GBP USD Yang bisa saya sampaikan Selanjutnya Kita akan membahas Di market USD Jepang Oke untuk market USD Jepang Di time frame daily Ada sedikit perubahan Dimana candle hari Kamis Masuk dalam area range Artinya ada memiliki target Yang pertama adalah High yang terbentuk Di posisi hari kemarin Di hari Kamis 154.31 Itu adalah targetnya Dan Ketika Posisi tersebut Dia bergerak naik Maka akan menguji Level high sebelumnya 155.98 Ini menjadikan Area berikutnya Jadi ada momentum Sedikit Dorongan Bullishnya ya Tapi memang ini Belum ada Konformasi yang sangat kuat Karena candle nya adalah Long Leaks Doji Kita membutuhkan Satu konformasi aja Di hari Jumat ini Kalau candle nya Ditutup candle Impulsi Bullish Maka akan ada Kecenderungan Dia bergerak Bullish Di minggu depan Tapi kalau ditutup Impulsi Berish Maka konformasinya adalah Dia akan bergerak Berish Di minggu depan Kita lihat di Time frame pajam Oke Skenaryonya Berjalan ya Sampai dengan Sejauh ini Sudah menuju area ini Cuman belum berhasil Break ya Daripada posisi sebelumnya Jadi kita akan Menunggu dulu Di posisi ini Ada pun Kalau nanti koreksi Kita coba sedikit Melihat dari Momentum ini ya Nah disini Saya melihat Ada Pembentukan Area fair value gap Ataupun imbalance Kita tandain dulu Yang berkisaran Antara 152.97 Sampai dengan 153.22 Pantau area ini Kalau Nantinya Ada pembentukan Bullish ingolving Bullish pinbar 3 in set up Bisa buy Di area tersebut Karena Data PCA Nanti malam Akan menunjukkan Prediksinya ya Menguat untuk Indeks dolar Dan tentunya Dampak terhadap USD Jepang Yang akan bergerak Naik Jika mana ini terjadi Ini adalah area Liquidity Sampai di posisi High ini Akan menjadikan Targetnya Jadi cukup besar Kenaikannya Luang untuk Dia bangkit kembali Bergerak Bullish Untuk USD Jepang Cukup besar Menurut saya Untuk Hari ini Tinggal kita lihat nih Konfirmasinya kan Tadi kalau di posisi Sebelumnya kan Terkonfirmasi Bahwasanya Market Sedang ada Penolakan Buyers ya Ada potensi Dia naik Tapi kita Membutuhkan Satu konfirmasi Khususnya Hari Jumat Tapi kalau di Low time frame Memang Sudah ada peluang Dia break Terjadi liquidity Harusnya dia Retest Menuju area Fair value gap 4 jam Dan dia bergerak Naik Intinya seperti itu Sekarang kita lihat dulu Di time frame 1 jam Ya semoga aja Skenarionya Sesuai ya Dan menunjukkan Aktivitas Momentum Bullish Sampai dengan area Liquidity Oke Jadi ini aja Yang bisa saya sampaikan Untuk market Index dollar Dan per USD Semoga informasinya Bermanfaat Dan anda bisa cocokkan Dengan trading plan Masing-masing Kalau memang sesuai Bisa diikutin Kalau memang tidak sesuai Tidak usah diikutin Dan saya ucapkan Terima kasih yang sudah support Channel Zona Forex Dengan cara bagian videonya Channelnya ke teman-teman kalian semua Semoga mereka semua Bisa mendapatkan manfaat yang sama Setelah jangan lupa subscribe Like, comment Dan bunyikan loncengnya Anda bisa mendapatkan notifikasi Dari Zona Forex Thank you buat semuanya Salam sehat Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Now come back to my channel Zona Forex